Presiden Rusia ungkap peran penting komunitas muslim dalam masa pandemi Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan peran penting komunitas muslim dalam masa pandemi virus corona baru alias covid-19 Hal itu disampaikan Putin dalam pesan Idul Fitri kepada muslim Rusia Putin dalam pesan Idul Fitrinya mengatakan menandai akhir bulan suci ramadhan Perayaan berbuka puasa memiliki makna spiritual khusus Kegembiraan mendapatkan pengalaman baru yang tidak ternilai dari pemurnian moral dan penyempurnaan diri Selama berabad-abad telah menjadi kebiasaan untuk merayakan bukan hanya dengan doa yang sungguh-sungguh Tapi juga dengan memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan dan perhatian Ucap Putin seperti dilansir tas Dia mencatat bahwa muslim Rusia memperlakukan tradisi bersejarah Budaya dan agama ayah dan kakek mereka dengan rasa hormat yang mendalam Dan mengajari generasi yang sedang tumbuh untuk terus menghormati tradisi tersebut Komunitas muslim Rusia secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan negara Memberikan kontribusi yang tidak ternilai untuk menjaga perdamaian internasional Dan keharmonisan sipil dalam masyarakat Memperkuat institusi keluarga dan mendidik kaum muda Tentu saja hari ini dalam menghadapi penyebaran tentang penyakit berbahaya Misi kemanusiaan dan amal yang bertanggung jawab dari ulama muslim Organisasi keagamaan dan semua muslim di negara ini Sangat diminati dan berfungsi untuk menjaga kehidupan dan kesehatan masyarakat Erdogan kecewa berat dengan Biden Turki pilih dekati Rusia dan Putin Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat kecewa dengan Presiden Amerika Serikat Yang dianggap tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi perusuh Setelah pembicaraan yang mengecewakan dengan Biden Erdogan mengumumkan dia akan mencoba membangun hubungan dengan Rusia Menurut Erdogan, diskusi dengan Biden di New York berjalan buruk Erdogan dan Biden bertemu di Majelis Umum PBB Yang saat ini sedang berlangsung di kantor pusat organisasi internasional itu Di kota terbesar Amerika, New York Berbicara di Istanbul, setelah kembali ke rumah Erdogan mengatakan dia dan Biden tidak pernah bertemu secara langsung Dalam diskusi dengan Pak Biden yang saya antisipasi Tidak ada hasil yang diharapkan Sebagai dua negara NATO, kita harus berada di titik yang berbeda Papar Erdogan dilansir rt.com pada Jumat 24 September Pemimpin Turki itu juga mengecam Washington Atas apa yang dilihatnya sebagai kegagalan mengalahkan ekstremisme Dengan mencatat Amerika Serikat telah mempersenjatai militan kurdi di Syria Amerika tidak cukup memerangi organisasi perusuh Amerika Serikat memberi mereka banyak senjata dan peralatan Keluh Erdogan Sebaliknya, Presiden Turki mengungkapkan Negaranya akan berusaha melanjutkan hubungan bilateral dengan Rusia Pengumuman publik Erdogan bahwa Ankara akan berupaya memperdalam hubungan dengan Moskow Datang hanya lima hari sebelum dia melakukan perjalanan ke Rusia Saat dia akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Sochi, Laut Hitam Moskow dan Ankara memiliki hubungan yang rumit Dengan ketidaksepakatan dan kerjasama yang silih berganti Misalnya, Rusia telah menjual sistem pertahanan rudal ke Turki Sementara kemudian berada di sisi yang berlawanan dalam perang saudara di Syria dengan Moskow Mendukung Presiden Syria Basar Asad Adapun Turki mendukung pemberontakan Sunni yang memerangi Asad Ketidaksepakatan lain datang dalam isu Crimea Yang Ankara menolak mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia Awal pekan ini, Erdogan mengatakan kepada para pemimpin dunia yang berkumpul di sesi ke-76 Majelis Umum PBB Bahwa Turki mendukung integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina Termasuk wilayah Crimea Yang aneksasinya tidak kami akui Upaya Ankara untuk memainkan kedua belah pihak dalam perselisian Kiev Moskow Dapat membatasi kemajuan yang dapat dibuat Erdogan bersama Putin Mualaf Islam di Rusia miliki masa depan cerah Masyarakat Rusia pertama kali menemukan populasi etnis Muslim Rusia pada paruh kedua tahun 2000an Saat itu fakta bahwa orang Rusia mulai masuk Islam dibahas secara luas Seperti kehadiran mereka yang menonjol dalam kehidupan sipil Orang-orang ini tentu saja berasal dari semua lapisan masyarakat Dan mereka menjadi Muslim tidak hanya untuk menikahi pasangan Tetapi juga sebagai pilihan spiritual yang sadar Memang keberadaan mu'alaf di Rusia dengan latar belakang tradisional ortodok Kumsekuler Tampak paradok sejarah terorisme fundamentalis Islam baru-baru ini Di negara itu yang dimulai pada tahun 1990an Ketika ledakan merobek blok apartemen di Moskow dan Volgodongs Telah menyebabkan tingkat Islamophobia yang serius Di jalan dan secara pribadi gadis-gadis yang memilih memakai jilbab dipandang sebagai calon teroris Orang-orang berusaha menjauh dari mereka dengan transportasi umum Dan petugas polisi sering memeriksa surat-surat mereka Orang-orang melihat imigran dari timur sebagai Muslim Apakah mereka dulu atau bukan dan dengan demikian merupakan elemen asing Di dalam ortodok Rusia Ali Yasilav Polosin Seorang pendeta ortodok yang masuk Islam Mengatakan bahwa ada lebih dari 10.000 etnis Muslim Rusia di Rusia saat ini Dia telah berbicara dengan beberapa dari mereka Salah satunya Irina Aminabakir 35 tahun yang berprofesi sebagai ahli bahasa Saya sudah menjadi Muslim selama sekitar 10 tahun Saya tidak begitu ingat kapan itu terjadi Tapi saya bisa menghitung jumlah Ramadan yang telah berlalu Jadi pasti tahun 2006 Kata Aminah dilansir dari laman Open Democracy Aminah mengaku selalu tertarik dengan agama dan spiritualitas secara umum Pada satu waktu dia tertarik pada agama Hindu Karena kedalamannya dan kekayaan mitologinya Bahkan melafalkan mantra membutuhkan waktu minimal 40 menit dalam sehari Dan dia merasa itu memang tidak mudah Saya bagaimanapun terus menjadi vegetarian Yang memperkaya hidup saya Saya tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan saya dalam kepercayaan ortodok Rusia Ada terlalu banyak dogma untuk diserap dan terlalu banyak spekulasi intelektual Saya ingin mengakses yang ilahi melalui hati saya Aminah merasa lebih dekat dengan gerakan mistik seperti sufisme dalam Islam dan kuyetisme dalam Kristen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!